Halo semuanya, mengenalkan nama aku Melisa Gresnawati dari jurusan Information System for Business Universitas Jeputra Angkatan 2018. Jadi seperti yang kita tahu dan alami saat ini, di masa-masa pandemi seperti ini, kita hanya bisa melakukan semua kegiatan di rumah saja. Ingat ya guys, di rumah saja. Memasuk pembelajaran yang dilakukan secara online oleh pihak Universitas Jeputra Surabaya. Di sini, kita menggunakan Zoom untuk media kelas online bertemu dengan para dosen dan teman-teman lainnya. Selain itu, kita juga menggunakan e-Learn untuk mengakses materi dan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen. Nah, selain belajar, kita juga bisa menggunakan berbagai waktu uang kita untuk melakukan hal-hal keren lainnya loh. Kira-kira apa saja ya? Check this out. I like your eyes and look away when you pretend not to care I like the dimples in the cars of the smile that you wear Jangan terlalu laju macuwe pacuwe Tahan-tahan tenaga kita goya santai Kutip tempo biar keringat santai Sengaja bikin perangkasih minyak lantai Sengaja bikin perangkasih minyak lantai Ciao! Bye-bye! Bye-bye! Hai UC people, gimana nih kabar kalian selama from home? Sehat-sehat aja kan? Kenalin, aku Priscila dari Information System Perbisnis Angkatan 2018 Seperti yang kita tahu, untuk memutus penyebaran virus corona, pembelajaran di Universitas Jeputra diadakan secara online Tapi kalian nggak perlu khawatir, karena pembelajaran online nggak seribet yang kita bayangkan kok Dari UC sudah menyediakan berbagai macam platform seperti e-Learn dan Zoom untuk menunjang pembelajaran online kita Kita juga bisa memanfaatkan berbagai macam platform di luar sana Seperti Google Drive, Discord, dan juga GitHub untuk menunjang pembelajaran online yang kita lakukan Tetap semangat ya belajarnya, stay at home, stay safe Halo, nama saya Michelle dari ASB Angkatan 2019 Saya ingin menyampaikan mengenai pengalaman saya online learning Nah, pada awalnya online learning itu agak cukup sulit untuk saya karena harus belajar di rumah sendiri Terus mau nanya-nanya dosen juga Kadang-kadang agak bingung gimana harus lewat chat Nah, pada saat offline learning yang tidak saya alami seperti itu Nah, tetapi ya walaupun banyak kendala-kendala yang ada Tapi semakin kesini dan semakin terbiasa Saya merasa online learning itu juga memiliki banyak sisi positif untuk pembelajaran saya Seperti saya memiliki waktu yang lebih banyak untuk mempelajari banyak hal di internet Karena online learning yang setiap jamnya selalu ada jeda-jedanya Dan kalau liburan hari Jumat Sabtu Minggu itu juga saya tidak bisa kemana-mana Karena saya kondisi ini Sehingga saya bisa lebih banyak mempelajari banyak hal di luar yang diajarkan di perkuliahan Nah, karena online learning ini juga saya bisa lebih fokus dalam mengerjakan tugas Karena tidak sedistraksi dengan jalan bareng dengan teman-teman Atau nge-cafe, seperti itu Jadi, walaupun online learning ini awalnya sulit Tapi cukup bermanfaat juga untuk pembelajaran mata kuliah saya Dan dosen-dosennya pun juga sangat membantu dalam online learning ini Seperti penyamayan materi yang lewat Zoom yang cukup jelas Dan penggunaan e-learn yang menurut saya sudah lumayan maksimal Oke, terima kasih Sekian dali saya